Pengecoran jalan di Dukuh Pening sudah tergarap lebih dari 50 persen. Diharapkan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Selain pembangunan jalan pening, TMM direguler yang ke-109 Kodim Kendal juga akan memasang lampu penarangan jalan. Diharapkan setelah selesai pembangunan jalan, lampu sudah bisa nyala dan akses menuju Dukuh Pening jalannya bagus dan terang. Upaya penyediaan penarangan jalan ini hasil sinergitas antara Indonesia Terang Kodim 0715 dibantu pemerintah Kabupaten Kendal. Lokasi jalan pening sebelumnya belum ada jaringan listrik PLN sehingga bertahun-tahun gelap karena tidak ada lampu penarangan jalan. Rencananya saat ini di jalan pening akan dipasang lampu penarangan jalan menggunakan teknologi tenaga surya atau biasa disebut lampu solar cell. Nantinya akan dipasang sebanyak 30 titik lampu penarangan jalan. Untuk program Indonesia Terang sendiri itu memang saat ini belum diprogramkan karena dari PT Imza yang menjadi manajemen Indonesia Terang itu rencananya akan memprogramkan kembali di bulan Desember karena terkait dengan adanya COVID-19 ini. Namun saya akan berusaha untuk melobi semaksimal mungkin demi masyarakat di busun pening ini kepada pimpinan PT Imza yang menjadi manajemen di program Indonesia Terang ini. Rencananya nanti kita akan meminta 30 titik jadi kalau berdesa rata-rata hanya 15. dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Fadil Mutazami MTV melaporkan